Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik adik-adik semua Pada kesempatan kali ini kakak akan kembali menjelaskan materi mengenai peluang dengan sebab materi kombinasi Kombinasi biasa dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf C Rumus umum dari kombinasi bisa seperti ada dilihat Kombinasi NR artinya N! dibagi dengan N-R! dikali dengan R! Oke adik-adik selanjutnya kakak akan berikan beberapa contoh Yang pertama kombinasi 5-3 Berarti adik-adik 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial Kali dengan 3 faktorial Dari mana diambil 5 kak? Dari nilai N Dari mana diambil 3 kak? Dari nilai R Tinggal kita jabarkan adik-adik Hasilnya menjadi 5 faktorial Dibagi dengan 5 kurang 3 berapa adik-adik? 2 Kali dengan 3 faktorial Selanjutnya adik-adik Jabarkan angka 5-nya 5 faktorial Ke angka yang terbesar dari 2 atau 3 3 berarti kita jabarkan sampai 3 adik-adik 5 kali 4 kali 3 faktorial Dibagi dengan Yang 2 jabarkan adik-adik 2 kali 1 kali 3 faktorial 3 bisa kita coret Tinggal kita kalikan 5 kali 4 berarti 20 kak Dibagi 2 kali 1 berarti 2 20 dibagi 2 10 Oke benar Contoh lagi Baik Contoh yang kedua Kombinasi 8 2 Berarti adik-adik 8 faktorial Dibagi dengan Kurangkan dulu adik-adik 8 kurang 2 faktorial Kali dengan 2 faktorial Oke Jabarkan adik-adik 8 faktorial Per 8 kurang 2 6 faktorial Kali 2 faktorial Selanjutnya Pembilangnya 8 faktorial Kita jabarkan ke 6 Kenapa 6 kak? Karena 6 yang paling besar dari 6 atau 2 Berarti disini kita jabarkan 8 7 6 faktorial Dibagi dengan 6-nya tetap adik-adik 2-nya baru kita jabarkan 2 kali 1 Selanjutnya 6 yang bisa kita coret kak 8 kali 7 56 Dibagi dengan 2 kali 1 2 56 dibagi 2 Hasilnya adalah 26 Oke Seperti ini adik-adik Selanjutnya kak akan Kasih contoh Dalam soal Cerita Baik adik-adik Kita lanjutkan dalam Bentuk soal cerita Masih dalam materi Kombinasi Kombinasi K unsur Dari N unsur Yang berbeda Disini Kakak sudah Membuat contoh soal Yang akan kita bahas Secara bersama-sama Berapa banyak Cara memilih 3 perwakilan Dari 8 anggota Suatu kelompok Jika Yang A Tanpa syarat apapun Yang B Salah seorang Harus selalu terpilih Dari soal ini adik-adik Artinya Kita mau memilih 3 perwakilan Dari 8 anggota Dengan Tanpa syarat Dan Salah seorang Harus terpilih Dari soal ini adik-adik Kita bisa Mengerjakan Dengan kombinasi Kombinasi Berapa Kak Kombinasi N unsur Yang berbeda N banyak Yang diketahui Berapa banyak Anggotanya 8 K Banyak yang ditanya Berapa banyak Yang mau dipilih 3 Artinya pakai Kombinasi 8 3 Tinggal kita jabarkan Adik-adik 8 Faktorial Dibagi dengan 8 Kurang 3 Faktorial Dikali 3 Faktorial Oke adik-adik Kita jabarkan sama-sama 8 8 Faktorial Dibagi dengan 5 Faktorial 3 Faktorial Oke adik-adik Jabarkan sampai ke 5 8 7 6 5 Dibagi dengan 5 Faktorial 3 Jabarkan adik-adik 3 2 1 5 Faktorial Bisa kita coret Kak Selanjutnya Ini dikalikan Kak Kalau mau lebih cepat Tidak usah Adik-adik bisa langsung Matikan disini 3 kali 2 berapa 6 Oke ini juga 6 Berarti 6 bagi 6 Habis Tinggal 8 Kali 7 Hasilnya adalah 56 Oke Ini untuk yang A Adik-adik Tanpa syarat Apapun Sekarang yang B Kak Oke kita lihat adik-adik semua Yang B disini Syaratnya adalah Salah seorang Harus selalu terpilih Artinya adik-adik Dari 8 anggota ini 1 orang sudah wajib Terpilih Berarti Dari 3 yang mau dipilih Tinggal berapa Pemilihannya adik Tinggal 2 Kak Iya Benar dik Yang seharusnya Kombinasi 8 3 Karena dia 1 orang Sudah harus terpilih Berarti tinggal Kita kurangkan 1 Adik-adik Berarti tinggal Kombinasi 7 2 Kenapa 7 Kak Karena 1 sudah Terpilih Selanjutnya Tinggal kita jawabkan Berapa dik 7 Faktorial Dibagi dengan 7 kurang 2 Faktorial Kali 2 Faktorial Oke kita jawabkan 7 faktorial Dibagi dengan 5 faktorial 2 faktorial Jawabkan 7 nya dik 7 6 5 Faktorial Dibagi dengan 5 faktorial Kali 2 Kali 1 5 bisa kita coret Tinggal berapa 7 kali 6 40 2 Dibagi 2 Hasilnya berapa 21 Oke adik-adik Paham Oke Kita lanjut ke Soal berikutnya Ridho akan Membeli 4 pulpen Dari 6 pulpen Yang tersedia Banyak pulpen Yang dipilih Ridho adalah Dari soal berikut Kita bisa menggunakan Kombinasi Adik-adik Kombinasi berapa Yang kita gunakan N Banyak yang Diketahui 6 K R Banyak yang Ditanya 4 K Berarti kombinasi 6 4 Tinggal kita lanjutkan 6 Faktorial Dibagi dengan 6 Kurang 4 Faktorial Dikali 4 Faktorial Oke adik-adik Kita jabarkan 6 Faktorial Dibagi dengan 2 Faktorial 4 Faktorial Kita jabarkan 6 Adik-adik 6 5 4 Faktorial Dibagi dengan 2 1 Kali 4 Faktorial 4 bisa kita coret 6 Kali 5 30 Dibagi 2 Hasilnya 15 Gimana? Paham adik-adik Lanjut kak Kita lanjut Soal yang ketiga Ada 10 orang Yang akan bersalaman Berapa banyak Salaman yang akan terjadi Soal seperti ini Butuh penalaran Kita juga menggunakan Kombinasi adik-adik Kombinasi berapa? 10 Karena ada 10 orang Yang ditanya berapa kak? Disini tidak diketahui Kita lihat disini Bersalaman Kalau bersalaman berarti Berapa orang itu adik-adik? Berdua Iya benar Berdua Artinya kombinasi 10 2 Karena orang yang bersalaman Itu adalah 2 orang Kalau bertiga Bukan salaman Namanya Kalau gitu kita lanjutkan Adik-adik Menjadi 10 Faktorial Dibagi dengan 10 Kurang 2 Faktorial Kali 2 Faktorial 10 Faktorial Dibagi dengan 8 Faktorial 2 Faktorial Jabarkan adik-adik 10 9 8 Faktorial Dibagi dengan 8 Faktorial 2 1 8 bisa kita coret 10 kali 9 90 Dibagi 2 Hasilnya 45 Gimana adik-adik? Paham semua? 2 5 6 6 7 8 8 9 9